Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Wahyu Sideti Pada kesempatan kali ini kita sedang berada di kebun salak Dan disini saya akan membagikan cara bagaimana agar salak pondoh itu Yaitu berbuah susun terus menerus tiada henti Nah disini kita tentunya ada tip dan cara ya Namun sebelum kita ke pembahasan video bagaimana cara mengatasi agar salaknya itu berbuah tidak pernah berhenti Jangan lupa terlebih dahulu support terus channel Wahyu Sideti Dengan cara like, komen, subscribe, dan share Dan tentunya jangan ketinggalan untuk bunyikan tombol notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Wahyu Sideti seputar pertanian Nah begini kawan disini saya akan menceritakan Nah ini salak Nah ini ada ini yang sudah tua Nah ini ini yang sudah siap dipanen Dan ini yang sekitar ini Satu bulan lagi atau lebih ini Ini sudah siap dipanen Nah setelah ini dipanen nanti akan ini menantikan panen yang ini Dan setelah yang ini lalu akan panen lagi yang ini Nah ini ini selalu susun begini Dan setelah yang ini maka yang baru diserbok ini akan tua Nah ini Dan setelah yang ini ini nanti ini baru saja muncul ini mancung Ini calon bunga Nah ini Dan dari mancung ini sampai tua ini salak ini sekitar usia 7 bulan Nah ini dari mancung ini sampai tua ini 7 bulan Dan disini kok salak ini bisa susun begini Terus Nah ini ada rahasianya Di kala ini musim apa itu Bunga ini banyak banget Ini jangan serta-merta semua bunga ini diserbok Ini yang diserbok biasa saja Terus dibuat susun-susun agar Ya ini contohnya Ini cerbok Ini tua Ini tua Ini cerbok Begitu Jadi kita harus ngatur ini Posisi apa ini Buahnya ini Misalkan ada bunga tiga Di ini Satu dapur ini Ini diserbok Ini diserbok Itu gak baik Nanti karena Kalau banyak Ini satu Pohon misalkan Yang tua ini ada tiga saja Nanti ini apa Seratnya Makanannya ini Pohonnya ini akan habis terserap ini Jadi kita Mencoba Membuat Apa ini Susun Yaitu dengan cara kita mengatur saja Misalkan ini ada bunga yang siap diserbok Nah misalkan Kita serbok Namun kita mengingat Oh Kalau ini Apa Misalkan Ini tua Ini Apa ya Ini dipanen Ini tua Kita harus mengatur seperti itu Nah Salak pondoh ini Sebetulnya Mudah sekali perawatannya Namun Namun Ada kalanya Salak ini Memang Gak ada buahnya sama sekali Karena kita tidak bisa Mengatur Posisi Dari Bunganya itu Cara pencerbukannya Nah Ini Kita harus pandai-pandai Ini Mengatur Bunganya Agar Salak ini Selalu Susun Seperti ini Ini adalah Sumber Pendapatan Para petani Khususnya Para petani salak Ini adalah ATM-nya Para petani Nah Karena ini Ambil Terus Ini tua Ini Jadi buah Begitu Susunnya Selalu Seperti itu Ini Coba lihat Sekelilingnya Nah Ini Selalu Berbuah Nah Nah Ini Wah Mantap Banget Ini Nah Selalu Susun Nah Ini Nah Ini Ini Adalah Cara Kita Mengatur Posisi Apa ini Mekarnya Bunga Nah Seperti itu Nah Ini Ini Berbunga Nah Ini Ini Setelah Apa ini Dipetik Pasti ini Jadi buah Ini kan Selalu Susun Nah Itulah Untuk kawanku Dan sobatku Dimanapun Kalian Berada Tentunya Para Petani Salak Agar Kita Bisa Bisa Memaksimalkan Apa ini Buahnya ini Tidak putus Putus Dengan Cara Kita Selalu Memperhatikan Mekarnya Bunga Yaitu Pada Posisi Pohon ini Misalkan Suatu Pohon Ada Bunga Tiga Saya Rasa Itu Jangan Diserbuk Semua Yaitu Yang Diserbuk Satu Atau Dua Yang Satu Dibiarkan Busuk Saja Nanti Diatasnya Akan Tumbuh Bunga Lagi Misalkan Apa itu Kalau kita Tiga Terus Diserbuk Semua Maka Ada kalanya Setelah Memang Buahnya itu Banyak Tapi Tidak Bisa Susun Seperti Ini Mudah-mudahan Apa yang Saya bagikan Pada Tip Kesempatan Kali ini Atau Cara Membuat Buah Salak Ini Bersusun Bermanfaat Untuk Khususnya Para Petani Salak Agar Kita Selalu Sukses Dan Menjadikan Salak Ini Andalan Sumber Pendapatan Para Petani Saya rasa Sekian Dulu Mudah-mudahan Yang saya Bagikan Bermanfaat Terima kasih Yang sudah Mampir Ke Video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses Selalu Dadah Tengah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton